Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami merasa gembira bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat maka itu kenikmatan yang perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibatan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa yang kali ini dengan judul Khasiat membaca surat al-ikhlas Usai surat jumat Semua dosa diampuni dan rezeki turun tanpa henti Menurut al-alamah Sohibun Fadilah Syekh Muhammad Asnawi Al-Qudusi Barang siapa ketika selesai solat jumat Kemudian posisi duduk dalam keadaan tahiyyat akhir Kemudian belum diselingi dengan berbicara Maka saat itulah saat yang paling baik untuk mengamalkan doa ini Salah satu kebaikannya, manfaatnya yaitu akan diampuni semua dosanya yang telah dilakukan dan dosa yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah SWT Bahkan menurut beliau Jika amalan ini dilakukan dengan istiqomah Maka Allah akan memberikan yang namanya rezeki dan kekayaan bagaikan air hujan yang turun tanpa ada hentinya Lantas, apakah amalan itu? Tak lain adalah amalan surat al-ikhlas dan ditambah dengan tiga surat lainnya Seperti apa bacaannya? Yaitu bacaannya Yang pertama adalah Al-Fatihah Bacalah Dalam kondisi tahiyyat akhir itu Usai solat jumat Jangan diselingi dengan berbicara Maka Ucapkanlah Lafarkanlah Al-Fatihah Sebanyak tujuh kali Kemudian bacalah surat al-ikhlas Sebanyak tujuh kali Kemudian bacalah surat al-falak Tujuh kali Dan yang terakhir Yaitu surat al-anas tujuh kali Setelah membaca doa itu Surat itu Maka sebelum membaca doa yang lain Bacalah Doa yang sangat mustajab ini Seperti apakah Doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya ghaniyu Ya khamitu Ya mubati'u Ya mu'itu Ya rokhimu Ya watutu Agnini Bihalalika Anharomika Wabito'atika Ammaksiyatika Wabibadlika Ammansiwak Sebanyak tiga kali Kami ulang lagi Amalannya adalah Yang pertama Membaca surat Al-Fatihah Tujuh kali Kemudian Al-ikhlas Tujuh kali Al-falak Tujuh kali Dan Al-anas Tujuh kali Setelah itu Jangan berbicara apapun Kemudian berdoalah Dengan doa Yang sangat mustajab ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya ghaniyu Ya khamitu Ya mubati'u Ya mu'itu Ya rokhimu Ya watutu Agnini Bihalalika Anharomika Wabito'atika Ammaksiyatika Wabifadlika Ammansiwak Kami ulang sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya ghaniyu Ya khamitu Ya mubati'u Ya mu'itu Ya rokhimu Ya watutu Agnini Bihalalika Anharomika Wabito'atika Ammaksiyatika Wabifadlika Ammansiwak Sebanyak Tiga Kali Lalu Anda Setelah membaca itu Mohonlah kepada Allah Apa yang Anda hajatkan Insya Allah Jika setiap Jumat Anda Melakukan ini Maka Insya Allah Apapun hajat Anda Akan dicukupi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun artinya Dua tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Wahidat yang maha kaya Wahidat yang maha terpuji Wahidat yang maha memulai Wahidat yang maha mengembalikan Wahidat yang maha penyayang Wahidat yang mengasihi Kayakanlah aku Dengan harta yang haram Jauhkanlah dari Harta yang haram Dan Dapat taat Kepadamu Dijauhkan Dari perbuatan Maksiat Kepadamu Dan Berikanlah Karuniamu Dan Dijauhkan Dari Meminta Selain Engkau Itulah Arti dari Doa Yang Sangat mustajab Setelah Membaca tadi Empat surat tadi Di antaranya adalah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas Al-Far'in Al-Anas Kemudian dilanjutkan Membaca doa itu Setelah itu Anda berdoa Memohon kepada Allah Apa yang Anda hajatkan Jika ini seorang Laki-laki Tidak masalah Karena memang Jumatan Tapi bagi wanita Disarankan untuk Mengucapkan Doa ini Setelah Selesai Solat Asar Pada malam Jumatnya itu Ya Ya Demikian yang dapat kami Sampingkan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Atau kekilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirat kalam Binnahi Taufiq Walidayah Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh